Intro Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan 3 orang sahabat yaitu Danu, Tommy, dan Zahran Intro Eh kamu denger soal lonceng gak? Intro Anak-anak, siapa yang bisa mengerjakan soal ini? Saya bisa, Bu Saya juga bisa, Bu Mereka selalu hidup bersama-sama sejak kecil hingga tumbuh dewasa Hari ini kita belajar di mana? Di rumah kamu aja, Nuk Hmm, oke deh Besok jangan lupa, kita ke laboratorium loh Jam 2 ya Memasuki tingkat sekolah menengah, Tommy dan Zahran selalu berprestasi di kelasnya Tetapi prestasi Danu tidak seperti kedua temannya Hai Coy, apa kabar nih? Baik, friend Cobain nih Wah, makasih Coy Hey Dan, besok kamu jadi ikut camping gak? Ya, ya, aku ikut Tommy, semua sudah pada siap? Siap, Pak Guru Selamat ya Terima kasih, Pak Dan, kamu jangan sedih Masih ada kesempatan, Ko Hei, kalian juga ada pelari sini? Iya dong, kita kan janji akan selalu bersama Kebersamaan mereka masih terus berlanjut hingga perguruan tinggi Pada saat inilah, Danu mencoba menggunakan narkoba Dan, prestasi Danu pun semakin menurun Ketika Tommy dan Zahran lulus dengan prestasi yang baik Danu justru semakin terpuruk karena narkoba Selamat ya Selamat bergabung di perusahaan kami Setelah lulus perguruan tinggi Tommy dan Zahra berhasil mendapatkan pekerjaan Sesuai dengan keinginan mereka Asik Terima kasih, Pak Gimana kalau nanti kita ketemu di cafe biasa? Oke, jam berapa nih? Bagusnya pulang antara aja Gimana? Hai Tom, mana Danu? Tau, belum datang kan? Penggunaan narkoba yang berlebihan Akhirnya membuat Danu overdosis Dan mengakhiri hidupnya Orang tua Danu pun memberikan kabar Berita kematian Danu Kepada kedua sahabatnya Narkoba telah banyak menelan korban jiwa Hindarilah dan jangan coba-coba